Sebelum lanjut tonton video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan tanda lonceng. Gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Tersebut pula putra beliau, Prabu Brawijaya di Majapahit, yang berasal dari Ibu Raksasa Wanita, seorang laki-laki bernama Raden Damar, yang diberi anugerah Tanah Palembang, bergelar Kiaryo Damar. Babat Tanah Jawa Pasisiran, Pupuh 2, Dandanggulo, Podo 2. Surya menyemburatkan cahayanya, sayap-sayap cahaya merentang mengusir kegelapan yang melingkupi maya pada. Sinarnya menerpa alun-alun luas yang membujur dari utara ke selatan. Kilau cahayanya menerobos selas-sela dedaunan pohon beringin kembar yang tumbuh di tengah alun-alun. Beberapa prajurit penjaga mulai berganti tugas. Prajurit penjaga yang kebagian jatah tugas malam, kini saatnya digantikan oleh prajurit penjaga yang mendapat tugas siang. Di antara mereka yang harus berganti tugas sibuk menjawab pertanyaan beberapa prajurit yang hendak menggantikan mereka. Prajurit baru yang hendak menunaikan tugasnya banyak yang bertanya-tanya. Ketika melihat sosok pemuda berusia 20 tahunan, yang tak lain adalah Raden Jakadilah. Tampak duduk bersilah di bawah beringin kembar. Mereka bertanya, semenjak kapan Raden Jakadilah tiba di istana? Sudahkah ada petugas jaga yang melaporkan kedatangannya kepada Prabu Wikrama Wardana? Siapapun yang bergehendak ingin menemui sang Prabu secara pribadi, tak peduli pejabat atau abdi rendahan, harus duduk di bawah beringin kembar. Ini tidak berlaku jika menyangkut urusan kenegaraan. Namun, jika menyangkut urusan pribadi, semua tanpa terkecuali harus duduk menunggu di bawah beringin kembar. Akan ada abdi khusus yang bertanya kepada mereka, mengapa sampai berkeinginan bertemu secara pribadi dengan sang Prabu. Jika sudah memperoleh penjelasan, abdi khusus itu akan menyampaikannya kepada sang Prabu. Ia tinggal menunggu titah, diterima atau ditolak. Jika diterima, abdi khusus itu akan kembali menuju beringin kembar untuk mempersilahkan mereka yang tengah duduk di bawah beringin langsung masuk istana. Duduk di bawah beringin kembar bukanlah tindakan main-main. Jika keinginannya bertemu sang Prabu berhasil, namun tidak ada hal penting yang patut disampaikan, dia bisa dijatuhi hukuman. Dan pagi itu, semua prajurit penjaga melihat Raden Jakadilah, putra selir Prabu Wikrama Wardana sendiri, tengah bersilah dalam posisi padmasana. Dari pakaian yang dikenakan, jelas dia tidak sempat berganti busana. Lumpur-lumpur yang telah mengering tampak mengotori kemben dan celana yang dikenakannya. Ikat kepala biru tuanya juga basah dan agak lusuh. Rambut panjangnya terurai, tidak digelung ke atas ubun-ubun. Di pangkuannya, terlihat benda kuning keemasan berbentuk bulat panjang. Benda itu seukuran lengan orang dewasa. Terdapat ukiran di beberapa sisinya. Sinar matahari yang menerobos sela-sela dedaunan beringin sempat menyapu beberapa bagian benda itu. Bagian yang tertimpa cahaya mentari tampak berkilau dari kejauhan. Matahari mulai menanjak sepenggalah. Raden Jakadilah masih bersila. Dia mematung. Beberapa prajurit tampak memperhatikannya. Namun, bukan tugas mereka untuk mengurusi seseorang yang tengah duduk di bawah beringin kembar. Dan ketika matahari semakin menanjak naik, seorang abdi khusus berjalan ke tengah alun-alun. Menarik perhatian beberapa prajurit penjaga. Alun-alun sangat luas tersebut membuat jarak tempuh yang diperlukan sang abdi khusus mendekati beringin kembar menyita waktu yang agak lama. Abdi khusus dengan pakaian kebesarannya terlihat menangkupkan kedua tangan memberikan sembah. Mohon maaf Raden. Kiranya Raden berkenan membuka mata. Saya yang datang. Ia menyapa dengan nada sopan. Raden Jakadilah membuka mata perlahan. Matanya nanar melihat siapa yang datang. Sinar mentari membuat matanya silau. Matanya yang agak sipit. Kini semakin menyipit saat berusaha memperhatikan sosok yang hadir di depannya. Dia lalu mengangguk pelan. Sampaikan kepada Rama Prabu. Hari ini juga saya ingin bertemu secara pribadi. Suara Raden Jakadilah terdengar berat. Abdi khusus itu mengangguk. Memberikan sembah lagi. Mundur berjalan ke belakang tiga langkah. Lantas berbalik dan berjalan ke pinggir alun-alun untuk kemudian masuk ke kediaman pribadi Prabu Ikrama Wardana. Raden Jakadilah menghela nafas panjang. Matanya menyipit melihat abdi khusus yang berjalan terburu-buru. Begitu tubuh sang abdi sudah hilang di balik paseban yang terletak di tenggara alun-alun. Barulah matanya melepaskan tatapannya. Kini mata sipit itu mencoba memperhatikan sekeliling. Tampak di selatan alun-alun, di sepanjang jalan yang menyisiri pinggir alun-alun, beberapa prajurit jaga tengah berdiri di depan rumah-rumah indah yang terbangun di sana. Rumah-rumah indah berjajar dari barat ke timur itu adalah rumah abdi Raja Paguhan. Di sebelah selatan terdapat panggung prajurit yang tinggi. Di atas berjaga prajurit-prajurit pemanah. Di selatan panggung prajurit terdapat paseban utama, tempat menghadap para pembesar di waktu-waktu tertentu. Dan di belakang paseban adalah istana utama. Kediaman sang prabu letaknya tepat di tenggara seluruh bangunan yang ada di dalam kawasan benteng keraton Majapahit. Semalam, begitu sampai di keraton, Raden Jakadila segera duduk di bawah beringin kembar sembari menanti pagi. Setelah melewati pintu gerbang barat yang disebut Purawaktra, dia segera menambatkan kudanya di pinggir alun-alun. Letak alun-alun memang tembus langsung dengan Purawaktra. Siapapun yang masuk ke dalam keraton Majapahit, baik dari Purawaktra maupun pintu gerbang utara, lawang wasi, maka mereka akan langsung menuju alun-alun. Raden Jakadila berniat ingin segera menunjukkan kesungguhan hatinya kepada Ramandanya, Prabu Wikrama Wardana. Tak ada kata pulang ke rumah pribadi dulu, tak ada niatan untuk berganti pakaian dulu. Malam itu juga, dia bertekad untuk menyambut pagi di bawah beringin kembar. Raden Jakadila, teringat beberapa bulan yang lalu, saat dia tengah melakukan hal yang sama. Duduk di bawah beringin kembar, berharap-harap agar bisa bertemu Prabu Wikrama Wardana. Berharap-harap untuk bisa melihat wajah ayahandanya untuk pertama kali seumur hidupnya. Berharap-harap Prabu Wikrama Wardana berkenan mengakui dirinya sebagai putranya. Waktu itu, sempat terlintas dalam benaknya. Jikalau Prabu Wikrama Wardana tidak mengakuinya sebagai putra, dan jikalau perbuatannya duduk di bawah beringin kembar, tidak berkenan di hati sang Prabu, dia rela jika harus mendapatkan hukuman pancung. Dia rela asal sebelum mati, bisa bertemu dan melihat seseorang yang menurut ibunya adalah ayah kandungnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.